Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Mama Zalva Takkaili. Hari ini saya ingin berbagi salah satu resep masakan palu, yaitu palu mara ikan. Nah, ingin tahu bagaimana? Let's go! Nah pemirsa, bumbu-bumbunya, sebelum itu ya saya jelaskan dulu tentang ikannya ini ya. Ikan ini, saya pakai ikan yang begini ya. Ini kalau tak salah kita bilang kalau di palu ini ikan kembung atau ikan apa ya jadinya ya. Ya, kita bilang ikan kembung ya. Terus ini ikan, saya sudah bersihkan, terus saya potong-potong, saya lumuri jeruk nipis, juga saya lumuri dengan garam. Nah, setelah itu saya diamkan selama 15 menit di dalam kulkas. Ini saya sudah ambil kembali. Nah, sekarang bumbu-bumbunya adalah bawang, bawang merah, saya ambil sekitar 4. Terus cili padi, cili padinya saya pakai rica-rica. Dicasa pakai 5, terus saya pakai asam, untuk bikin air asamnya tuh. Terus kemudian saya pakai, sebenarnya ini palu marah, kita pakai itu, tolong pakai, biasanya kalau di palu, itu tolong pakai kunyit hidup. Tapi karena saya tidak punya kunyit hidup, saya pakai kunyit bubuk. Nah, kunyit bubuknya saya pakai sebegini saja, 1 sendok teh, tapi saya tidak kasih terlalu penuh lah, saya tidak terlalu suka terlalu banyak kunyit. Kadang-kadang rasanya jadi sedikit pahit. Nah, ini saya sudah campur, ini bawangnya tadi, saya sudah kupas-kupas. Saya kupas, terus saya potong kecil-kecil, terus ricanya ini saya sudah haluskan, saya taruhkan garam sambil dihaluskan. Kemudian saya campur ke ikan, ikan yang tadi telah saya lumuri dengan, saya solumuri dengan itu jeruk, dengan garam. Nah, ini saya, kemudian saya campur 1 kali, dan saya diamkan untuk sebentar, jadi biar sudah meresap dulu ini. Rica dengan bawang, dengan kunyit ke dalam, dia punya ikan. Setelah itu, kemudian saya campur dengan air garam. Eh, air garam. Aduh, pemirsa setahal bilang kita, ini air asam. Air asam, kemudian kita boleh, sudah boleh mulai kita masak ya. Tapi itu air asamnya belum cukup ya. Jadi, ini saya tambah lagi. Ini nanti air asamnya, jadi asam yang tadi saya gunakan itu, saya ambil sedikit saja, kira-kira saya begini. Terus, saya campur air lah. Kayak gini tadi ya. Ini resep adalah resep dari mama saya, waktu saya masih kecil, waktu saya masih di Palu. Jadi, saya pemama suka sekali, mama saya akan tolong, Palu Mara, Duo Sole, makanan khas Palu. Jadi, ini saya tambah lagi ya, dia punya air, sampai cukup. Sampai dia punya ikan dan sedikit terendam. Karena nanti dia punya ikan, tidak masak kalau dia. Kenapa saya sebenarnya pemirsa, kenapa saya tertarik ya untuk bikin macam begini, vlog-vlog begini, video-video begini, karena tentang masakan Palu juga di samping saya. Karena persoalannya begini, waktu saya pertama sekali di, saya sampai di sini, di Singapura, kan dengan dalam posisi saya yang tidak terlalu tahu memasak. Terus, waktu itu saya ingin belajar memasak. Saya sempat juga cari-cari, ano, apa namanya, di video-video di Youtube tentang masakan-masakan Palu. Tapi, susah sekali saya dapat. Maksudnya yang ini, Dan, jadi akhirnya saya bilang, ah, suatu saat nanti saya mau jadi vlog, saya mau jadi vlogger, nanti saya mau bagi-bagi resep masakan Palu. Begitu, jadi, itu yang juga saya terpikir, ah, nanti saya ingin berbagi resep lah. Ya, setidak-tidaknya meramaikan aja ya. Mari kita meramaikan. Kita sama-sama toka ini. Supaya, itu orang punya makanan, lebih dikenal, eh. Jadi, orang juga yang mau search, itu orang punya masakan ini, atau mungkin ada yang penasaran bagaimana sebenarnya. Itu orang punya khas-has Sulawesi Tengah dan, nah, jadi seperti apa sebenarnya, toh? Nah, jadi, saya juga tertarik untuk berbagi lah. Nah, jadi biarkan saja begini ikannya. Dia punya ikan. Terus, pemirsa, satu hal, saya ini sangat mencintai merica. Jadi, saya tambah merica sedikit, eh. Karena sebenarnya, kalau resep asli itu, tidak-tidak pakai merica. Hanya bawang goreng. Eh, hanya bawang goreng. Hanya bawang, rica, kunyit, asam. Bawang merah, rica, kunyit, asam. Kok, untuk orang taruh minyak sedikit, nanti, nanti, habis ini, ya. Kok, habis itu. Eh, begitu sudah. Garam. Nah, tapi pemirsa sekali, ya. Berhubung. Saya ini, saya mau juga sesuaikan dengan lidah. Supaya ini, karena masalahnya saya punya suamin, orang luar, orang Singapura. Jadi, juga saya harus sesuaikan dengan lidahnya dia, tuh. Tidak bisa juga, saya terlalu mengikuti, saya punya, jadi saya modifikasi sedikit. Mohon maaf, dimodifikasi sedikit, ya. Ini ikannya, dimasak seperti ini, ya, pemirsa. Terus, kita, ini masakin nanti tidak terlalu lama. Nah, kemudian ini, saya taruh penyedap rasa sedikit, sebegini saja. Yang terlalu banyak juga, ya. Saya pakai penyedap rasa. Saya pakai, ding dong. Itu, dia. Ada nongkrong di sana. Saya pakai penyedap rasa sedikit, ya. Saya rasa ini belum saya taruh garam tadi. Tadi garam cuma saya campur dalam ricanya. Tadi garam cuma saya taruh penyedap rasa sedikit. Dia sudah mulai mendiri-mendiri, pemirsa. Tadi. Sudah nampak mendiri-mendiri sedikit. Ini, kemudian, akan saya tambah dengan bawang goreng sedikit. Seperti ini pun, tidak termasuk di dalam resep, kalau orang asli Palu, ya. Tapi saya suka tambah bawang goreng sedikit. Aromanya lain. Wih, apalagi kalau pakai bawang goreng Palu, ya. Woh. Nah, nyama, hidu. Nah, nyama, kita bilang. Ranga, doranga, ranga, ranga, ranga. Ya, gitu deh, pemirsa. Biarkan dulu. Jangan terlalu sering diaduk. Saya punya kakak, Mama Atar, selalu kasih ingat saya. Kalau Mama Asa, tidak usah terlalu-terlalu sering diaduk. Rasanya itulah yang lebih sedap. Memang dia lebih jangkut di masa itu. Ya, begitu. Tapi saya banyak belajar dari dia, no. Kemudian, pemirsa, saya rasa agak kurang-kurang garam sedikit. Saya tambah garam, ya. Biar narasa. Oke. Nalala. Nalala, pemirsa. Nalala. 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 Mantap. Saya bantar makan panas-panas. Nasi panas. Nalala. Cuma kalau ada dua sole ini. Kalau ada di sayur kelor, utak kelor. Nalala. Nalala rasa. Nalala. Hai odoh-odoh eh Hai kalau sudah mendidih-mendidih begini pemirsa kita kecilkan saja api jangan terlalu besar kalau terlalu besar nanti dia terlalu bagus juga masaknya nanti ya Oke kita tunggu dia sampai betul-betul masak ikannya itu sekitar 10 atau 15 menit lah Hai dan terakhir kalau misalnya sudah hampir sudah masak ya sudah kita mau sedikit lagi kita mematikan kompor kita masukkan satu sendok makan minyak lah atau secukupnya lah Aduh pemirsa hahaha surgi bersinsa Hai merupakan begini Ok gini dpano pemirsa kemudian kalau dia sudah mau kayak begini sedikit lagi ya sedikit-sedikit sebelum sampai sudah masa dia jadi kalau begitu dia mau masak taruh minyak sekitar satu sendok makanlah terus siram di atasnya Hai jadi kayak begini pemirsa eh nah ini kan Hai sih kita saat sesuatu sendok makan saja pemirsa eh Hai langsung tebak takar lagi kurang kita kasih masai biarkan sebentar saya ingat dulu waktu saya masih kecil waktu saya masih di Palu saya suka kalau mamaku sebab masa begini kalau saya bilang gini mama mama soh masa belum soh masa belum soh lapar Hai mamaku bilang tunggu sedikit lagi jadi begini kita punya masakan dipadu kalau dipalu itu ya sebenarnya pemirsa masak bagi ininya ya karena kita punya resep tuh tidak tidak terlalu banyak bumbu-bumbu yang kita pakai semuanya simpel-simpel saja hai oke Hai nah begini pemirsa resepnya ya ini udah jadinya Oke pemirsa Aduh, seperti Soan semudah mulutku ini Oke, Bapak Rista Sampai jumpa lagi Bye-bye